Oh ya guys, katanya kalian udah menang Katanya kalian udah menangnya udah full gitu loh Kenapa kalian masih sibuk menghujat-hujat, membela gitu yang namanya posong dua Ya bela boleh saja Iya kan Ngebela itu boleh saja Dulu saya juga kayak gitu guys Saya juga dulu membela Jokowi itu mati-matian Dari tahun 2014 guys, saya membela Jokowi itu sampai tahun 2019 Pokoknya semuanya itu udah 9 tahun saya membela Jokowi itu Ya, karena mungkin Ya kan, karena mungkin Jokowi Selaku presiden kita ini Terlalu kita sanjung Terlalu kita puja Terlalu kita Apa namanya Mengagum-ngagumkan Berlebihan gitu loh guys Sehingga dia lupa Sehingga dia lupa Apa Apa namanya Perjuangan Pendukung-pendukungnya Yang mati-matian Membelah Kita dulu Kita dulu diserang Sana-sini Dibilang antek asing lah Jokowi Dibilang apa namanya Pir-aun Dibilang Dibilang bajingan Goblong Sorry guys ya Sorry guys ya Dibilang Setan Lain dan lainnya Pokoknya Kebun binatang juga disebutin semua Sama Lawannya itu dulu Tapi inilah Balasan Pak Jokowi Presiden yang kami Banggakan Dibilang antek asing PKI Komunis Sama Kumpul lawan itu Dulu Masih tetap Kosong dua Dulu juga Itu tahun 2019 Kita Pokoknya Apapun Yang dilakukan Presiden Jokowi Waktu itu Memang kenyataan ya Memang kenyataan Dia bekerja untuk rakyat Cuman yang disesalkan Detik-detik Terakhir Jabatannya Mau selesai Ya mungkin bulan Sepuluh juga udah Selesai ya Jabatannya Nah guys Untuk Apa namanya Pendukung kosong dua Tahun 2024 ini Saya sarankan ya guys Jangan seperti kita Kita dulu Terlalu Mengagumi Terlalu Membanggakan Kita harusnya PPR saja Ini pengalaman Pengalaman itu Di atas ilmu Segalanya guys Dan Saya juga Merasa bersalah Ya Kepada Kiai-kiai Ulama-ulama Dan lain sebagainya Yang pernah Dulu bilang Pak Jokowi Gini-gini Gitu-gitu Dan saya Bela Sehingga Sehingga Pak Jokowi Lupa Daratan Dia pikir Mungkin Akan selamanya Disanjung oleh Rakyat yang Dulu pernah Mengaguminya Gak semua guys ya Gak semua Saya Sampai Nangis Meneteskan air mata guys Kalau lihat Pekerjaan Yang dilakukan Apa yang Kalau lihat kinerjanya Pak Jokowi Dilakukan Seterus hati Waktu itu Dan saya pun Sampai bangga Setelah menjadi Orang Yang pernah Mendukungnya Bangga sekali Seperti kalian ini Membela Kosong dua Sampai bilang Saya stres Sampai bilang Saya Harus ke rumah sakit jiwa Hehehe Ya itu Saya akui dulu Juga seperti itu Karena membelah Jumjungan saya Ya kan Ya tapi Yang saya sarankan Untuk kali ini Bukan saya Menyerah Untuk Apa namanya Mencerdaskan Kalian Saya memang Bukan siapa-siapa Kalian Dan saya juga Pekerja guys Pekerja di luar negeri Bukan di dalam negeri Saya Sebagai TKI Guys Tenaga kerja Indonesia Yang ada di luar negeri Ya kan Dulu kita Membela Pak Jokowi Itu sampai Enggak Boleh ada Satu orang pun Yang mengatakan Jokowi Itu pelangap Longo Ya kan Sama Kayak kalian sekarang Kita Menghujat Membalas Hujatan itu Demi Tapi memang Yang dilakukan Pak Jokowi Itu benar Dan kita lihat Hasil kinerjanya sekarang Dan saya akui Kinerja Pak Jokowi Jauh lebih hebat Dari presiden-presiden Sebelumnya Saya akui Cuman yang saya sayangkan Kenapa Saya sekarang tidak Memilih Anaknya Ya itulah Ada pelanggaran Kode etik Di MK itu Seharusnya kan Jangan sampai ada ya Digitukan Maksudnya Di Lukailah Demokrasi ini Seperti Melanggar etika Ya Melanggar etika Itu Kalau misalnya Gibran Sudah cukup umur 40 misalnya Saya dukung Saya dukung Saya juga tidak Apa namanya Mengelah Kalau saya itu Sangat Suka Sama keluarga Pak Jokowi Saya tidak benci Saya tidak benci Sama keluarga Pak Jokowi Cuman Ada Cumanya Ada tapinya Saya memang benci Keluarga Jokowi Saat ini Dikarenakan Itulah Dikarenakan Pak Jokowi itu Gimana ya Dia Mendukung 02 dan tidak Netral Tidak semua Tidak semua Dukung Tidak semua dia Bela Soalnya kan Kalau presiden Itu memang Boleh kampanye Cuman kampanye Itu harus di luar Tugasnya Harus di luar tugasnya Dan apa mungkin Dia mau melepaskan dulu Jabatannya Terus dia ikut kampanye Ya tidak mungkin Tapi janganlah Seperti itu Seharusnya dia netral Jangan cuma nyuruh Jajarannya Itu harus netral Tapi dia sendiri Tidak netral Yang akhirnya kan Apa ada Petugas rakyat Seperti PNS Seperti Apa namanya TNI PORI Yang netral Kalau Penguasa aja Begitu Mungkin sebagian ada Yang netral Dan itu mungkin Karena Dia Mengerti Atas Apa namanya Tanggung jawab dia Sebagai Pengaruh Mayom rakyat Penjaga rakyat Penjaga demokrasi Mungkin ada Sebagian ya Tapi gak semua juga Gak full Pokoknya Pasti ada Yang kecurangan Seperti itu Maksudnya Tidak netral Yang saya Yang saya sesali Dan saya Kecewa Kepada Presiden Jokowi Yang dulu saya Bela mati-matian Dia itu Mau selesai Jabatannya Tidak Tidak Mendarat dengan Bagus Seperti pesawat Terbang Dan Mendaratnya itu Bagus Kayak gitu Tidak seperti itu Seharusnya Dia itu Dengan Detik-detik terakhir Jabatannya Mau selesai Harusnya itu Dia berjiwa Kesatria Piningit Ya mungkin Akan Ditenang Semua rakyat Bahwa kita Sudah pernah Mempunyai Presiden Sepuluh tahun Menjabat Yaitu Jokowi Itu pun Kalau dia Ladingnya itu Mendaratnya itu Dengan bagus Tapi kalau Sekarang Dulu yang kita Kagum-kagumkan Yang kita Bangga-banggakan Dia sudah Membangun Inspaktur Dengan Mulus Dari Sabang Sampai Meroke Itu nantinya Tidak ada Gunanya Maksudnya Tidak Digembar-gemburkan Lagi Seperti Yang kita Gemburkan Di awal Tahun Dan Pertengahan Tahun Bukan Di akhir Tahun Itulah guys Makanya kita Boleh Mengagumi Dan kita Kita dulu Ngasih tau Ke kalian Khususnya Untuk pemenang Ini dari 0-02 Tolong Kalian juga Kan gak tau Kedepannya Gimana Saya juga Dulu Gak tau Pendukung Jokowi Itu dulu Pendukung Garis Kerasnya Jokowi Dulu Gak Tau Kalo Ladingnya Pak Jokowi Ini Akan Seperti Ini Itu loh Guys Sangat Disusah Yang seharusnya Ladingnya Mendarat Dengan Aman Damai Seolahkan Nanti kita Akan punya Presiden Ya mungkin Akan ada Cerita Untuk Anak cucu Kita nanti Nah sekarang Kita Tanyakan Kepada diri kita Gimana kita Ya paling kita Apa namanya Membicarakan Nanti Kepada Anak cucu Kita Oh kita Mempunyai Presiden Yang Pernah Mempunyai Presiden Yang namanya Pak Jokowi Dodo Dan kita Ceritakan Kepada Anak cucu Kita nanti Yang Awal Mula Menjabat Sampai Akhir Jabatannya Kita Ceritakan Tapi Tapi mungkin Kita Di akhir Ceritanya Itu Ya Anak Cucu Kita Mungkin Nanti Akan Bertanya Tanya Mungkin Sekarang Kita Pikirnya Ah itu Bodoh Bodoh Amat Ya Nah itu Guys Seperti Gini Saja Kita Bedakan Kita Bedakan Presiden Pertama Dan Presiden Kedua Bung Karno Pes Soeharto Bung Karno Menjabat Presiden Mungkin Kurang lebih Gak Sampai Tiga Tahun Kalau Gak Salah Soalnya Saya Belum Baca Sejarah Bung Karno Cuman Saya Pernah Dengar Terus Soeharto Menjabat 32 Tahun Menjadi Presiden Tapi Yang Harum Namanya Yaitu Bung Karno Bukan Soeharto Coba Kalian Apa Namanya Kagum Kan Memang Di jaman Soeharto Semua Bahan Koko Murah Harga Beras Murah Tapi Kita Gak Bisa Kebeli Dan Kita Gak Bakalan Mendapatkannya Terus Saya dulu Waktu Lagi Kecil Waktu Di jaman Soeharto Orang tua Saya Kan Punya Anak Banyak 12 12 Anak Ibu Bapak Saya Saya Nomor Tujuh Zaman Dulu Kan Gak Ada Istilah Pemberhentian Untuk Apa Namanya Seperti Zaman Sekarang Pemberhentian Untuk Ibu Hamil Atau Apa Zaman Sekarang Kan Bacanggih Memang Di jaman Soeharto Sudah Ada Yang Namanya KB Tapi Ya Gimana Lagi Zaman Dulu Kan Udah Bodoh Dibodohin Ya Itu Ini Cerita Saya Gak Soh Lebih Kecil Ya Dan Kenapa Saya Menceritakan Ini Mungkin Kalian Suatu Saat Juga Akan Paham Ya Mungkin Kalau Kelahirannya Tujuh Puluhan Seperti Saya Ya Akan Tahu Ceritanya Akan Tahu Ya Memang Di jaman Soeharto Itu Sandang Pangan Itu Memang Murah Murah Cuman Kita Sulit Mencari Semua Itu Pokoknya Guys Lah Itu Yang Kita Kagumi Seperti Presiden Jokowi Dan Kita Kagumi Lagi Presiden Presiden Sebelumnya Cuman Yang Saya Bisa Meneteskan Air Mata Itu Karena Terharu Terkagum Kagum Dengan Kinerjanya Pak Jokowi Di awal Dan Pertengahannya Itu Saya Sampai Nangis Loh Dilihat Di luar Negeri Saya Saya Dulu Waktu Lagi Nyoglus Tahun 2014 Di luar Negeri Di Taiwan Saya Lagi Merantau Cari Kerja Dan Tahun 2019 Juga Saya Di luar Negeri Iya Kan Tapi Karena Di luar Negeri Itulah Kita Bisa Melihat Kinerja Presiden Dari Soeharto Sampai Jokowi Mana Yang Lebih Bagus Saya Akui Memang Kinerjanya Lebih Bagus Jokowi Cuman Ladingnya Ini Mendaratnya Jokowi Ini Agak Sedikit Tidak Membanggakan Karena Ada yang Bilang Pak Jokowi Itu Hau Kekuasaan Ada yang Bilang Juga Pak Jokowi Ini Apa Namanya Politik Dinasti Tapi Setelah Saya Amati Semua Yang Digerakkan Tahun Terakhir Yang Dia Jabat Ini Memang Benar Memang Benar Gak Ada Satupun Yang Dilewatkan Kata Kata Apa Namanya Politik Dinasti Itu Memang Benar Benar Dilakukan Karena MK Nya Juga Pamannya Dibilang Politik Dinastinya Seperti Untuk Keluarga Itu Guys Pokoknya Kalian Jangan Terlalu Ya Kalau Udah Menang Terimalah Dengan Kemenangan Dan Kalian Cukup Diam Dan Mengamati Enggak Enggak Usahlah Menghujat Hujat Apa Namanya Membela Bela Sampai Kayak Kita Dulu Ini Anggaplah Saya Memberi Peringatan Untuk Kalian Agar Kalian Tidak Menambah Dosa Mending Mending Kalau Yang Kita Dukung Nanti Tidak Melakukan Kesalahan Misalnya Tidak Melaksanakan Pisi Misinya Itu Ya kita Malu Yang kita Bela Walaupun Menang Iya kan Malu Saya Juga Malu Sebetulnya Dulu Pernah Dukung Jokowi Tapi Alhamdulillah Saya Malunya Gak Seberapa Karena Ini Di detik Tahun Terakhir Ini Dia Membuat Cedera Di Pesta Demokrasi Itu Cuman Setahun Terakhir Iya kan Tapi Tahun Sebelum Sembilan Tahun Itu Jokowi Memang Prestasinya Saya Akui Dengan Saya Acungi Jempol Dengan Empat Jempol Saya Benar Saya Akui Saya Sebelum 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 Belum Pernah Meneteskan Air Mata Membela Jumjuman Kami Seperti Pak Jokowi Kalau Ada Orang Menghujat Menghina Dia Kapir Aun Dia Itu Pelangap Lomo Dia Itu Apa Namanya Ante Asing PKI Terlawan Semua Kita Nangis Loh Cuman Inilah Balasannya Ini Balasannya Kalau Masalah Jokowi Nya Tidak Masalah Cuman Karena Dia Masih Berkuasa Harusnya Dia Itu Memahami Anaknya Kan Seharusnya Walaupun Dia Sudah Berkeluarga Dan Mempunyai Anak Tapi Kan Dia Belum Cukup Umur Dan Pengalamannya Minim Itu Aja Masa Jualan Martabak Sama Jualan Pisang Goreng Terus Menjabat Wali kota Di Solo Cuman Dua Tahun Dua Tahun Loh Guys Sepertinya Kalau Gibran Bukan 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 Anak Jokowi Dia Kayak Kita Gak Ada Papanya Karena Dia Anak Presiden Terus Dia Kemana Kan Dikawal Sama Pas Pampas Jadi kan Dihormati Dan Kemarin Kemarin Ada Pemberitaan Gibran Merasa Di Apa Namanya Di Fitnah Dan Merasa Dia Itu Tidak Dan Merasa Dia Itu Bukan Siapa Siapa Oh Come on Dia Itu Anak Presiden Kemanapun Dia Pergi Itu Dikawal Kalau Kita Siapa Yang Awal Preman Preman Duga Butuh Duit Bro Oh Sudahlah Guys Jangan Apa Ini Itu Kita Sudah Tahu Pesta Demokrasi Tahun 2024 Ini Memang Banyak Apa Namanya Kesalahan Patal Yang Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Yang Diakhir Detik Detik Jabatannya Itu Aja Guys Ya Mungkin Karena Terlena Dengan Kekuasaan Itu Sehingga Dia Mau Apa Namanya Kekuasaannya Itu Turun Temurun Ya Kan Turun Temurun Ya Kan Jadi Seperti Itu Guys Karena Terlena Itulah Dari Sanjungan Dari Pujian Dari Apa Namanya Pembelaan Rakyat Terhadapnya Sehingga Dia Lupa Ya Makanya Para Kiai Ulama Ustadz Dan Lain Lainnya Dari Agama Lain Pun Kalau Mau Mencoba Seseorang Dengan Keilmuannya Berilah Dia Kekuasaan Nah Berilah Dia Kekuasaan Kata-kata Itu Sungguh Padat Guys Berilah Dia Kekuasaan Buktinya Apa Kalau Sudah Duduk Jadi Pemuasa Akan Terlenak Apa Akan Tergoda Apa Akan Biasa-biasa Saja Itu Bisa Kita Lakukan Bisa Kita Lihat Dengan Mata Telanjang Itu Guys Kita Itu Kalah Menang Itu Biasa Guys Cuman Memang Saya Pernah Sama Kalian Pernah Ada Di Posisi Menang Tapi Sekarang Kita Ini Pendukung Jokowi Bukannya Merasa Menyesal Guys Kalah Karena Menang Pun Untuk Apa Kalau Sekarang Pesta Demokrasi Sudah Ilang Marwahnya Karena Dengan Satu Orang Anak Presiden Dengan Satu Orang Pemuda Yang Itu Anak Presiden Kita Semuanya Dikecoh Kita Enggak Bangga Guys Sekarang Kita Menyesal Penyesalan Kita Itu Bukan Memilihnya Presiden Jokowi Tahun 2019 Guys Bukan Penyesalan Kita Itu Menyesal Kenapa Pak Presiden Bisa Berbuat Sedemikian Itulah Penyesalan Kita Kalau Misalnya Prabowo Umurnya Udah Cukup Kita Dukung Kita Kawah Sampai Dia Sepuluh Tahun Menjabat Menjadi Presiden Kita Dukung Cuman Karena Kita Ini Emang Enggak Membenci Prabowo Sekarang Justru Membenci Warganya Pak Jokowi Itu Karena Kekuasaan Itulah Guys Bisa Melupak Apa Bisa Lupa Daratan Ya kan Guys Sudahlah Guys Apalagi Ini Untuk Kubu 02 Pendukungnya Prabowo Sasa Saja Kalian Mendukung Apa Namanya Paslon 02 Ini Boleh Mendukung Pasangan Prabowo Gibran Cuman Kalian Harus Tahu Mungkin Kalian Sekarang Tidak Nyesal Nanti Kita Kan Tidak Tahu Nanti Kan Walaupun Gimana Punya Jokowi Kalau Sudah Selesai Jabatannya Itu Presidennya Itu Bukan Jokowi Guys Ini Selesai Jabatan Jokowi Itu Sampai Oktober Bulan 10 Pokoknya Bulan 10 Terus Nanti Yang Diangkat Itu Prabowo Ya Prabowo Itu Nanti Yang Akan Jadi Presiden Terus Wakilnya Gibran Itu Yang Cacat Hukum Iya Kan Terus Kita Ngapain Pula Coba Kalau Menurut Kita Rakyat Pandangannya Boleh Boleh Aja Kita Apa Namanya Saling Apa Berkomentar Dengan Apapun Boleh Tapi Saya Sarankan Janganlah Nama-nama Dosa Saya Tahu Saya Saya Juga Dulu Pernah Berdosa Sekali Tapi Setidaknya Saya Tidak Begitu Dosa Banget Karena Apa Yang Dilakukan Jokowi Waktu Tahun-tahun Belakang Itu Memang Benar Dia Mencoba Menjadi Presiden Itu Dia Pisi-misinya Dilaksanakan Iya kan Tau gak Kalian Kenapa Presiden Jokowi Lebih Mengutamakan 02 Misalnya Mendukung 02 Bukan Partenya Sendiri Orang tua Mana Si Yang Mau Ngelakain Anak Binatang Pun Masih Sayang Sama Anaknya Apalagi Pak Jokowi Selaku Manusia Dia Jelas Dia Membel Anaknya Mati-matian Juga Demi Anak Itu Yang Dinamakan Sayang Anak Memang Benar Bukan Masalah Orang Lainnya Bukan Masalah Pesta Demokrasinya Mau Benar Mau Enggak Yang penting Anak Kita Menang Yang penting Anak Kita Gak Salah Orang Tua Nyayangin Anak Cuman Salahnya Mungkin Salah Didik Itu Salah Didik Oke Guys Untuk Kubu 02 Boleh Kalian Berargumen Dengan Prestasi Prabowo Dengan Kinerja Prabowo Boleh Beradu Gagasan Dengan Kita-kita Rakyat Seperti Kita Dulu Berargumen Dengan Pendukung Prabowo Dulu Tapi Kita Faktanya Dulu Presiden Jokowi Menjabat Wali Kota Solo Gubernur Terus Presiden Itu Pengalamannya Sangat Bagus Kalau Prabowo Pengalamannya Apa Guys Jadi Apa Itu Juga Dipecat Sorry Ya guys Itu Jadi Dipecat Dia Terkenal Autoriter Dia Sudah Melanggar Hal Tugas Oke Makanya Kita Kalau Mau mendukung Seseorang Itu Dengan Gagasannya Dengan Apa Namanya Dengan Pisi-misinya Dan juga Dengan Kinerjanya Dan Jejak Digitalnya Gimana Dia Masa Lalunya Ya Itu Jangan Salah Pilih Kalau Menjadi Orang Itu Ya Gimana Ya Sudahlah Guys Pokoknya Semoga Kalian Bisa Paham Dan Mengetahui Apa Yang Saya Katakan Bagi Saya Nganggap Kalian Biasa Boleh Menghujat Saya Boleh Gak Apa Saya Dulu Juga Sama Kalau Apa Namanya Menghujat Apa Namanya Yang Menghujat Juga Ke Jokowi Saya Juga Bela Gitu Cuman Ya Salahnya Sekarang Itu Belum Dinyatakan Prabowo Itu Jadi Presiden Belum Dilantik Cuman Itu Aja Salah Kalian Oke Guys Itu Aja Dari Saya Semoga Kalian Mengerti Dan Memahami Dan Apa Namanya Jangan Terlalu Di Dalam Ya Jangan Bilang Apa Namanya Saya Udah Gila Ya Boleh Si Kalau Mau Saya Bilang Gila Stress Apa Gak Apa Saya Terima Aja Karena Yang Didukung Kalian Juga Gak Selepel Dengan Kita Yang Waras Oke Guys Terima Kasih Tidak Tidak Tidak